selamat datang kembali di channel zona forex langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya pembentukan dari candle to candle sampai dengan sore hari ini dimana tadi pagi saya sudah memiliki batasan time frame 4 jam ya disini yaitu 1903.55 jika mana area ini terjadi breakout seperti ini dan close candle nya itu berada di atas daripada 1903.55 ini menunjukkan aktivitas dorongan bullies terjadi dan tentunya targetnya sampai dengan area zona pantau di posisi ini dan posisi terakhir ya di pukul 16.00 ada pergantian candle ya saat ini sudah berjalan dan tentunya ini akan menguji atau kita akan mencari informasi di time frame yang lebih kecil khususnya di time frame 1 jam apakah area ini betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pinbar, 3 inside down maka menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller kembali dan batasan breakout saya akan rubah karena sudah terjadi perubahan candle berikutnya di posisi ini ya saya geser saya akan tandain di open bulls nya di candle impulsif nya disini saya tandain open batasan daripada 1903.88 ini menjadikan batas breakout untuk time frame 4 jam oke sekarang kita akan turunkan time frame 1 jamnya kita lihat dulu ya di time frame 1 jam ini skenario nya ya dan tadi sudah saya sampaikan ini membentuk sebuah area compression seperti ini ini adalah area compression nya dan market dari posisi ini ada long legs, doji kemudian dikonfirmasi impulsif bulis karena disini ada morning star menunjukkan aktivitas adanya bulis terjadi ya meskipun kenaikannya ya memang ini membentuk sebuah area compression juga jadi area compression disini diambil dari pergerakan impulsif pergerakan bulis ya atau memasuki area compression yang ini jadi ini adalah area compression berikutnya dari pergerakan yang sudah terjadi ini adalah area compression nya dan saat ini market sudah menunjukkan pergerakan menuju area zona pantau ya dan ini baru memasuki berkisaran 1906.49 sampai dengan 1911.04 ini saya hapus dulu oke dan kemudian ini saya geser saya geser ke sisi sini oke jadi artinya kalau nanti market betul-betul memasuki di zona pantau karena ini kan masih sesi Eropa ya dan waktu menunjukkan baru 16 lebih 10 menit maka akan menguji kuat wilayah area ini apakah ada pembentukan bearish engulfing, bearish pinbar, trinshedon kemungkinan besar bisa sell di area sini dengan target titik terendah hari kemarin low nya disini ya di 1896.25 tapi ada pun kalau area itu ternyata masih di breakout ya masih di breakout karena saya melihatnya struktur yang terdekat yang tentunya menjadi acuan target breakout untuk dia bergerak naik minimal dia harus melewati area ini nah di posisi ini ya ini saya jadikan area target breakout jika mana posisi target breakout ini bisa terambil ya dari pergerakan bulis atau kenaikannya ketika area zona pantau tidak ada pembentukan candle ya baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan konfirmasi adanya penurunan tapi kalau nanti disini candle nya impulsif buli seperti ini ya nah buli seperti ini maka akan memiliki kecenderungan naik ya tentunya seperti itu dan menguji kuat wilayah yang tentunya sebenarnya ini kurang fresh ya di area ini adalah area supply yang tentunya sudah diambil dari posisi pergerakan yang disini ada pun yang disini tipis banget tapi gak apa-apa kita coba tandain dulu ya ini saya tandain dulu seperti ini karena ini sangat rawan dan mendekati area batas breakout di time frame 1 jam ini ini order block nya ya disitu order block daripada time frame 1 jam saya akan mencoba jadi gini kalau nanti ternyata posisi area ini ya ada peluang pembentukan pattern baik single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan ya baik itu bearish ingalving, bearish pin, battery inside down maka disini saya jadikan zona sell tapi hati-hati ya artinya gini nanti malam juga ada news meskipun dampaknya gak besar ya atau middle impact disini akan ada release building permit ya building permit dan hosting star artinya pokoknya nanti kalau datanya di atas forecast maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar tapi kalau nanti datanya itu dibawa previous maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu aja catatannya dan ingat nanti pukul 1 dini hari ya ada FOMC meeting minutes artinya ada pertemuan ya dengan Jeremy Powell pastinya akan membahas daripada rencana untuk kenaikan suku bunga di bulan September dengan melihat dari separuh daripada maksudnya langkah terakhir dari kenaikan suku bunga 25 basis point ya dan ini ada pertemuan pertama dari Jeremy Powell mungkin akan menunjukkan apa yang akan dia sampaikan ya programnya mengenai rencana nanti di bulan September apakah lebih dovis atau lebih hokis intinya disitu ya jadi menurut saya market akan bergerak konsolidasi di area zona pantau sih menurut saya seperti itu sebelum nanti release news pertama pukul 19.30 oke untuk beli permit dan pantau aja area zona sell ya artinya gini kalau nanti memang betul-betul posisi daripada zona pantau tersebut ternyata marketnya lebih impulsif dan berhasil break di atas daripada order block time frame 1 jam dan break di atas resisten kunci maka menunjukkan bahwasannya bayar momentumnya sangat kuat jadi saya pribadi nggak akan sell di area tersebut ya jadi pantau disini ingat kalau volatilnya sangat tinggi Anda bisa cek time frame 15 menit kalau volatilnya tidak besar biasanya Anda bisa gunakan time frame yang lebih kecil 1 jam cukup seperti ini kan konfirmasinya jelas ada morning star ya kan sesi Asia volatil rendah time frame 1 jam cukup tapi kalau volatilnya tinggi seperti ini jangan gunakan di time frame besar turunkan minimal bisa di 15 menit contohnya seperti ini tadi sudah saya bahas sih tapi nggak apa saya ulangi lagi nah contohnya seperti ini adalah zona sell yang kemarin sudah saya sertakan disini ya area base merupakan zona sell dan disini ada terbentuk posisi dominant break dimana impulsifnya ini diambil dari 3 candle 1, 2, 3, 4 ya 4 candle berhasil break maka ini bisa kita tarik Fibu Musang seperti biasanya target 1, target 2 dan sudah posisinya terjadi penurunan dan sudah taking profit itu gambarannya dan tentunya seperti itu ya jadi kalau nanti marketnya volatil Anda bisa cek 15 menit kalau tidak volatil bisa 1 jam dan saya masih pantau dulu ya sekarang sudah memasuki zona pantau saat ini tentunya market tidak akan volatil tapi besar kemungkinan akan bergerak sideways ya di area sini ya selama masih sideways ya saya masih menunggu ya belum ada informasi yang cukup kuat ada pun saya tunggu harusnya posisi terakhir di area target breakoutnya disini ya 1913.16 harusnya ini sudah kena nih dan menuju order block tinggal nanti kita lihat apakah di area zona sell yang berkisaran 1914.88 sampai dengan 1913.23 apakah ada pattern terbentuk kalau sampai di area sini ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern, atau triple pattern maka saya akan sell di area ini nah area order block ini seperti ini targetnya tentunya jauh di bawahnya ya yaitu minimal 50% atau di area support kuncinya disini ya catetannya disitu tapi kalau nanti posisi order block ini terjadi breakout impulsive bullish dan close di atas key resistance maka tidak ada entry ya karena impulsive bullish itu menandakan buyer momentum yang sangat kuat oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya sampai dengan sore hari ini semoga bermanfaat dan selamat yang sudah dapat keuntungan dari trading pagi tadi ya prosesnya dan semoga informasi ini membantu dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Freak thank you buat semuanya salam sehat, salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Zona Freak selamat menikmati